Hai welcome to Dr.Cooking TV bersama saya Erwin dalam acara lifestyle corner Nah kali ini saya akan berbicara mengenai artificial sweetener atau yang sering disebut dengan pemanisbuatan Nah pemanisbuatan ini ada banyak sebenarnya bahan dasar utamanya seperti aspartan, kemudian sakarit, kemudian yang sering kita jumpai juga di toko-toko itu sukralosa Jadi sebenarnya artificial sweetener ini diciptakan sebagai pengganti gula sukralosa atau gula biasa yang mana dia diklaim sebagai pemanis yang bebas kalorinya Jadi mereka diciptakan secara kalau dikonsumsi untuk jangka panjang Nah dia dapat menurunkan risiko gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit terutama penyakit diabetes melitus tipe 2 Nah cuman permasalahannya disini apakah semua artificial sweetener atau kemanisbuatan itu aman dikonsumsi untuk orang-orang dengan diabetes Atau orang-orang dengan gaya hidup yang setiap hari selalu mengkonsumsi minuman-minuman manis seperti teh dan kopi Apakah dia juga dapat menurunkan risiko untuk terhindar dari penyakit seperti diabetes melitus tipe 2 Nah sebenarnya disini yang perlu dipahami contohnya sukralosa Nah karena sukralosa banyak bisa kita dapatkan di beberapa merek dagang kemanisbuatan Nah yang diharapkan apa sehingga para pengonsumsi minuman-minuman manis itu tidak perlu menambahkan gula yang begitu banyak untuk minumannya Nah apakah rasanya sama? Sebenarnya rasa keuntungan dari sukralosa ketimbang kemanis-manis yang lain seperti aspartama ataupun sakarin Sekarang pada saat kita minum itu biasa after face minuman itu ada rasa lengket seperti pahit sedikit Nah itu keunggalan dari sukralosa Kemudian pertanyaan selanjutnya Berapa dosis sukralosa yang aman dikonsumsi pada manusia? Nah simpelnya begini Dia punya batasan FDA memberi batasan dosis per hari untuk mengkonsumsi sukralosa Ditambah pada minuman kita itu Simpelnya kita hanya boleh mengkonsumsi sekitar Jika berat badan kita itu 50 beratnya 50 kg Berarti kita hanya boleh mengkonsumsi dalam satu hari itu sebanyak 250 mg per hari Sebenarnya dalam satu gelas itu cukup kita tambahkan Satu saset aja itu sudah sangat manis Karena faktanya seperti yang dari awal saya bilang Sukralosa itu manisnya itu 350 kali lipat dibandingkan kemanis sukrosa atau kemanis buah tepung biasa Nah pertanyaan selanjutnya apakah ini aman atau tidak? Jika dikonsumsi secara rutin dan di bawah batas maksimal atau dosis Ini sangat aman dan justru dapat membantu secara kaya hidup Jika kita setiap hari mau konsumsi minuman-minuman manis Seperti teh atau kopi Menurunkan risiko untuk seseorang yang sehat sebelumnya pada usia lanjut Memang permasalahan pada pasien-pasien Diabetes militus tipe 2 itu berada di kerja insulinnya yang bermasalah Bermasalahnya dimana? Bermasalah pada saat insulin membantu tubuh untuk menyerap katergula yang ada di dalam darah Untuk masuk ke jaringan sel sementara Logikanya kalau pasien-pasien dengan diabetes militus tipe 2 terlalu banyak mengkonsumsi kalori Berarti dia terlalu banyak mendeposit kadar glukosa di dalam darah Karena nanti itu akan memperberat kerja insulin yang sebelumnya sudah berat Untuk menetralkan kadar gula darah di dalam darah Sehingga gula dananya jadi tidak terkontrol Kemudian yang kedua juga Sebenarnya permasalahan kemanisbuatan ini Masih banyak mitos-mitos yang beredar Tapi nanti akan saya bahas di video selanjutnya Mengenai masing-masing dari mitos-mitos Atau fakta ataupun non-fakta dari masing-masing kemanisbuatan Baik itu supralosa, kemudian aspartan, kemudian sakarintum Tetap ikuti channel ini di DrCookingTV Jangan lupa share, like, and subscribe Akhir kata, keep healthy with DrCookingTV Saya Erwin, sampai jumpa Terima kasih telah menonton